Silahkan duduk, mari kita buka firman Tuhan Bisa dinyalakan Mari kita buka firman Tuhan Masmur 51 ayat yang ke-17 Salam kanan kiri dulu yuk Katakan hari ini kamu keren banget Gak ada yang ngomong ya Katakan Tuhan Yesus baik, 1-3 Ya gitu dong Korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah Ini ungkapan doa Daud kepada Tuhan Waktu dia sedang mengalami masalah dalam hidupnya dia Daud kita kenal adalah seorang yang Berkenan di hati Tuhan Kalau kita lihat kisah Rasul pasal yang ke-13 Ayat yang ke-22 Dikatakan Tuhan menemukan Daud bin Isek Orang yang berkenan di hati Tuhan Tapi gak serta-merta Daud dikatakan berkenan Karena Daud tahu bahwa dia mendapatkan hal itu Gak mudah untuk dihadapi Apa yang dihadapi itu proses Yang begitu panjang dalam hidupnya dia Kalau saya bisa teliti dalam perjalanan Daud Kemungkinan besar Daud harus melewati proses dalam hidupnya dia Untuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan Satu dan bangun itu kurang lebih hampir 13-15 tahun Makanya dia tulis Korban sembelihan kepada Allah Ialah jiwa yang hancur Makanya dia perlu hal itu Dia hancur Dia remuk dihadapan Tuhan Dia ceritakan semua masalah kehidupannya dia sama Tuhan Karena dia tahu Satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah kehidupannya dia adalah Tuhan Dan doa saya hari ini Apapun pergumulan masalah dalam hidup saudara Mari sama-sama ceritakan hal itu Bahwa itu kehadapan Tuhan Mari kita hancur hati dihadapan Tuhan Kita doa, kita berseru Kita minta Tuhan selesaikan itu dalam hidup kita Kita gak bisa kekuatan kita Karena kita tahu bahwa kita terbatas Ada Tuhan yang tidak terbatas untuk masalah kita Yang bercakap akan amin Makanya Daud tulis ini Supaya apa? Dia mau katakan kepada kita Bahwa memang proses permukan Dimurnikan Tuhan Itu penting Supaya kita belajar untuk mengerti Bahwa ternyata kita ini rapuh sebenarnya Kalau gak tanpa Tuhan kita nothing kok Kita perlu Tuhan Setiap manusia di tempat ini Saya mau katakan Kadang-kadang kita ini sombong dengan hidup kita Kadang-kadang kita terlalu Bangga dengan apa yang kita miliki Tapi sebenarnya nothing Nothing Daud itu punya semuanya Nothing Makanya waktu dari rumah Obed Edom Dia ke Yerusalem Dia hinakan dirinya Dia menari-nari dihadapan Tuhan Karena dia tahu semuanya nothing Kita ini manusia Sama nyamuk kecil gini aja Sudah kalah loh Digigit langsung di BD Betul gak? Ditanya itu jawab kek Betul gak? Semuanya Ya Gak ada bisa disombong kan Apa? Jam tanganmu Tasmu Nothing Gak ada Makanya kalau saya lihat pendeta khutbah Pakai cincin Saudara Saudara Nothing Kita gak boleh Fokus kepada berkat Kalau Kalau cuma ke gereja Cari berkat dan mujijat Gunung Kawi juga bisa kasih bos Serius loh Setan bisa kasih Kita ini ke gereja Bukan cari berkat dan mujijat Kita cari Tuhan Hidup kita diubahkan Yang dulunya tukang jina Selingkuh Datang ke gereja Berubah Hidup benar Dulunya Emosian Dulunya Marah Datang ke gereja Belajar sabar Dulunya Sombong Itu yang penting Karena saya mau katakan Sama saudara Hari ini sakit cancer Disembuhkan sama Tuhan Bisa Gampang Tuhan Nyembuhkan sakit cancer Gak punya uang Dikasih sama Tuhan Itu gampang Tuhan itu kalau Memberkati orang Seperti membalikkan tangan Betul apa tidak Tapi mengubah Orang pelit Suka memberi Perlu lima tahun bos Orang sombong Jadi rendah hati Orang egois Orang yang kasar Sama istri Akhirnya bisa Ngalah sama istri Bisa sabar sama istri Itu lebih penting Dibandingkan berkat Karakter itu Lebih penting Dibandingkan berkat Semuanya diam saja Terpukau Apa Tersinggung Atau apanya Amen Saudara Karakter itu Lebih penting Dibandingkan berkat Makanya Proses itu Adalah penting Itu sarana Tuhan Membentuk saudara Makanya Jangan pernah Tenggung proses Kemarin ada Ibu-ibu datang Sama saya Peser Joy Tolong doakan Ada setan Di rumah saya Saya tanya Sama ibunya Bentuk setannya Seperti apa Mertua saya Terlalu jahat Sama saya Setiap Pagi saya Dimaki-maki Saya baik Dia salahkan Saya salah Tambah salah Emang setan Dia Boleh begitu Belajar Hormati Walaupun itu Mertua Peser Tenggung Tenggung Gak bisa Dan saya Gak akan pernah Tenggung itu Biarkan itu Terjadi dalam Hidupmu Supaya Kau belajar Sabar Sama Katakan Sama saudara Orang-orang Begitu dalam Hidup kita Bagus Ya kan Kadang-kadang kita harus Sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh Tuhan Tuhan mau itu Tuhan mau itu ternyata Ikutin saya Semua harus ngomong ya Ikutin saya Tujuan kekristenan Bukan kaya Tujuan kekristenan Bukan mujijat Tujuan kekristenan Bukan kesembuhan Tetapi Tetapi Tetapinya kenceng Dikit Tetapi Dewasa Matang Amin Dalam Tuhan Serupa dan segala Kalau Bapak kita baik Anaknya harus baik Kalau Bapak kita orangnya Penuh dengan pengampunan Harus pengampunan Kita juga kasih kepada orang Kalau Bapak kita memberi Kita harus memberi Tetapi apa yang terjadi Banyak sekali yang Oposit dalam hal ini Banyak yang kontradiktif Kekristenan kita Kita lihat Banyak batu sandungan Yang terjadi Bapak kita baik Anaknya jahat Bapak kita Memberi Anaknya pelit Amit-amit Bapak kita Mengampuni Anaknya kepahitan Makanya menjadi Pertanyaan saya Bapak Esopo Doa saya Di tempat ini Kita menjadi orang-orang Radikal Amen Karena Saya pasti Percaya begini Tuhan itu Kasih proses Bukan karena dia jahat Daud harus Ngelewati Saul Waktu Saul Dijadikan raja Saul itu Karena bangsa Israel Mau raja Tapi waktu Daud menjadi raja Tuhan yang pilih Daud menjadi raja Samuel datang Ke rumah Isai Tanya sama Isai Isai mana Anak kamu Ditunjukkan Ini Yang gede-gede Badannya yang kuat-kuat Terus Samuel bilang Apakah masih ada Isai aja Orang-tuanya Daud lupa Eh Masih ada Satu Dimana Di padang 12 tahun Engkau akan Menerima kemuliaan Tuhan Yang percaya Katakan Amin Coba lihat Coba lihat Firman Tuhan ini Ini penting buat kita Semua bisa mengerti Bahwa jangan sampai Kita gagal Melewati proses Malik kita buka Satu Petrus Pasau Satu Baca sama-sama Satu Tiga Bergembiralah Akan hal itu Sekalipun Sekarang ini Kamu apa Seketika harus Berduka cita Oleh berbagai-bagai Apa Ayat yang ketujuh Baca yuk Satu Tiga Yang di uji apa Kemudian dengan Nabi Sehingga kamu Memperleba Dan kemuliaan Dan kehormatan Pada hari Yesus Menyatakan diri Jadi Di balik itu Semuanya Proses yang kita hadapi Ada kemuliaan Yang Tuhan berikan Apa itu Kemuliaan Mahkota Kehidupan Saya berdoa Di tempat ini Semuanya kuat Menghadapi Proses-proses Dalam hidup ini Karena saya tahu Gak mudah memang Itu semua Selesaiannya Waktu nanti Kita dipanggil Tuhan Semuanya Pasti akan meninggal Kalau saya berdoa Saya rapture Tapi memang Kalau gak bisa rapture Ya meninggal Yorapopo Tapi saya tahu Waktu saya meninggal Minimal Saya sudah Dibentuk Tuhan Dan saya lulus Dalam pembentukan itu Karena banyak Anak-anak Tuhan Sekarang yang tinggalkan Tuhan Karena banyak Anak-anak Tuhan Sekarang yang lupakan Tuhan Kecewa Bitterness Kepaitan Sama Tuhan Bahkan gak Sedikit hamba Tuhan Pendeta Yang tinggalkan Tuhan Kemarin Kita lihat Ada orang yang Terkenal Pindah agama Ya Saya bilang Ah Gak masalah Untuk hal itu Tuhan akan Gantikan Banyak yang Ikut Tuhan Yang radikal Yang militan Termasuk orang-orang Di tempat ini Yang percaya katakan Amin Saya pun mengalami Proses Dalam hidup saya Januari kemarin Istri saya Divonis Kena Cancer otak Tumbo rotak Gak mudah Saya gembala sidang Di Jakarta Saya harus Melewati Semuanya Saya punya Panti asuhan Yang harus saya Support Setiap bulannya Saya punya Yayasan Orang gila Yang saya Support Setiap bulannya Dan saya pun Di dalamnya Ikut Membantu Untuk menyembuhkan Gak mudah Menyembuhkan Orang gila itu Saya kira Sudah sembuh Ternyata Mas Aidan Orang gila itu Levelnya banyak Kita itu Tumpang tangan Sama dia Tumpang tangan Balik Dia Benar Gak mudah Orang gila itu Ada lima Sesrovania Depression Depression itu Ada banyak Bipolar Psikopat Edan tenanan Edan tenanan itu Dalam ngomong Dewi Yang Sesrovania itu Saya pertama kali Waktu ngelahir Kan saya itu Dapat Yayasan Orang gila ini Karena om saya Gak punya istri Gak punya anak Meninggal Yang niruskan saya Yang paling dekat saya Waduh Waktu diserahkan Sama saya Itu proses Benar Sudara Saya bingung Gimana cara Menyembuhkan Tak kumpul KKB Penyembuhan Nangis Wih saya bilang Sembuh nih kayaknya Melek Guyun eh Edan Ketawa lagi Yang sesrovania itu Saya buka pintu Lagi Buka pintu langsung Kaget saya Saya bilang sama Full timer yang disana Pengerja Dia kok kenapa Kok marah sama saya Gak marah pak Memang tampangnya begitu Kasih aja handphone pak Setelin youtube Nanti mukanya berubah Kasih youtube Dia ketawa Hehehe Makanya kalau Lihat orang Lihat handphone Ketawa sendiri ya Itu level saya Ya Handphone ini kadang-kadang Ya gak mudah Jadi saya punya Istri sakit Punya yayasan begitu Jadi saya harus Begitu Banyak sekali Yang harus kupikirkan Anak saya Lagi sekolah Begitu banyak Biaya yang dikeluarkan Ya Saya pun Lagi Ambil gelar Doktor teologi Untuk sekolah Bah Saya bilang sama Tuhan Tuhan Apalagi Karena sebenarnya Tapi saya tahu sih Hidup saya ini Ngalami proses Tapi Tuhan selalu Berikan kemenangan Dari Dari SMA itu Saya tahu SMA sampai hari ini Saya hari ini Sudah tahu Saya dibawa Tuhan itu Kelima benua Kotbah keliling dunia Dari Dari Solo Rumah saya Dulu itu RSS Rumah Sempit sekali Semuanya Susah Tapi Dibentuk Tuhan Tapi saya pendeta Pendeta Orde lama Konservatif Orang Orde lama itu Apa-apa lama Kotbah lama Doa makan aja Lama 12 menit Kotbah makan Doa makan itu Makanya saya bersyukur Ada GSJS Satu jam Selesai Kelar Yang penting Saudara Tahu poinnya Pulang di berkati Selesai Gue papi saya dulu Kotbah tiga jam Dan gak ada yang berani Dilempar meg Orang konservatif Begitu Kalau Orang zaman dulu aja Ngomong haleluya Lama Kalau kita kan Haleluya Orang zaman dulu enggak Haleluya Kapaniannya juga Gak tahu Kapan susah Saya juga gak tahu Saya pernah ikut doa Malamnya mereka Waduh saudara Yang sebelah kiri Panggil Yang sebelah kiri itu Doa Apa namanya Glory itu loh Nyebut glory itu Lama Glu Papi saya Ye Saya gergetan Saya bilang Sus Dimarahin Dikeplak Plak Hormati Tuhan Hormati Tuhan SMA saya itu Ngelami gitu-gitu Proses Sudah mungkin Anak orang kaya Enak Saya Sekolah Jalan kaki Terus guru-guru kita Zaman dulu itu Galak-galak Kalau sekarang itu Galak itu langsung masuk Hak perlindungan anak Zaman saya dulu itu Guru saya itu Galak-galak Saya pernah ketiduran Dilempar penghapus Dan guru-guru Zaman dulu itu Punya karunia Titis Titis tau gak Ong Jawa bilang itu Titis tuh Bisa pas Cuing Due Waduh Guru-guru saya itu Gitu Proses Akhirnya Kabur dari Solo Saya bilang Papi aku mau ke Jakarta Mau merintis karir Papi saya digitukan Bukan sayang jangan Kamu harus di Solo Teruskan pelayanan papi Tapi saya kan pendeta Tiga-tiganya pendeta Tapi papi saya itu Pendeta keren Kita ini rumahnya RSS Itu waktu papi saya itu Jadi pendeta Diberkati Tuhan Besar rumahnya di Solo Begede sekarang Yang teruskan koko saya Saya Merintis sendiri di Jakarta Buh Papi saya bukannya bilang Jangan sayang kamu di Solo aja Bukan Minggato Gitu loh orang zaman dulu Keluar Keluar Jangan kembali Jangan kembali Jangan anggap api Penggir Pergi Saya pergi ke Jakarta Di terminal 6 bulan Saudara Pagi-pagi Saya masih ngerti Tendangin Satpol PP Wah Hujan kehujanan Baju cukup Itu itu aja Mukanya Nggak karu-karuan Gondrong lagi Saya pasti ingat tuh Pernah datang ke satu gereja Dikira copet saya ini Karena tampang saya Nggak seperti sekarang Sekarang kan ganteng banget ya Tapi kalah sama Michael Lebih ganteng Michael Yang Tadi udah pagi Pastor Saudara Gembala Saudara itu hebat Saya bilang Saya kagum Mike Saya kagum dengan Ibadah kamu ini Sejam Tapi bisa Komplet Ya Hebat Dan saya percaya Ini gereja akan meledak Aminnya Fales ya Saudara Kayak nggak percaya Gitu Yang percaya katakan Amin 9 bulan Seperti ini Kalau bukan Tuhan Nggak mungkin Rame Dan semuanya Hebat-hebat Pujiannya bagus Naik lagi Saya sekolah teologi Terus Naik lagi Nikah Wah Proses pernikahan Juga banyak Dari istri saya Langsing Sekarang langsung Mesti serah Popo Bisa terima Di apa adanya Kalau dia ngomong Sayang aku Makannya banyak Makan terus sayang Hajar Nanti aku gemuk Gimana Nggak apa-apa Aku mencintai Bukan karena Badan kamu Cece Tapi Tapi Memang gemuk Benar Dia keturunan Belanda Makanya Tulangnya Kayak PT. Kantropos Erectus Saya Saya Nikah Dapat motor Dari papa saya Satu Tanpa Kenal pot Papi saya itu Memang Haleluya Langka Ngasih motor Anaknya Seng Ape Kasih motor Tanpa Kenal pot Lima tahun Naik motor itu Motor Tang Tang Namanya Pemana-mana Kampanye Tang 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 Sampai istri saya Jatuh Saya nggak tahu Karena lebih kencang Suara kenal pot Dibandingkan Istri saya Jatuh Punya gereja Gembala Sidang Nggak Gampang Tapi saya tahu Proses-proses Yang dihadapi Firon Katakan Pencobaan Pencobaan Yang kamu alami Itu Pencobaan Makanya Kadang-kadang Proses itu Diberikan Supaya kita Menjadi orang Kristen Yang baik Mungkin Proses perlu ada Supaya apa Mungkin Kita ini Penjinah Berubah Mungkin Kita ini Serakah Berubah Mungkin Kita ini Sombong Berubah Yang Percaya Katakan Amin Makanya Jangan Pernah Tenggeng Proses Nikmati Karena Bagi saya Tuhan Bikin Seperti itu Supaya kita Dibentuk Karakternya Waktu istri saya Sakit Saya Tidak Menyalahkan Sapa-sapa Saya Tidak Menyalahkan Tuhan Hampir Ngomong Gini Tuhan Gimana Tuhan Karena Biaya Untuk Operasi Cancer Otak Itu Mahal Saya Ini Full Timer Gereja Gembala Sidang Tidak Gampang Untuk Menyelesaikan Itu Semuanya Saya Perlu Tuhan Dan Saya Tidak Salahkan Siapapun Kadang-kadang Tidak Saya Tidak Saya Tidak Sayang Oke Karena Waktu Istri saya Sakit Dia Sampai Teria-teria Sakit Saya Pijet-pijetin Minum Pankiller Itu Tujuh Itu Tetap Sakit Pankiller Satu Kita Obat Tujuh Dosis Tinggi Tetap Bisa Sakit Karena Sakit Kita Tidak Ada Biaya Tapi Saya Percaya Waktu Respon Hati Kita Benar Waktu Kita Punya Hati Yang Benar 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 Di Adapan Tuhan Tuhan Itu Tidak Pernah Meninggalkan Saya Tidak Cerita Begitu Banyak Mungkin Sudara Juga Punya Pengalaman Yang Begitu Banyak Dengan Tuhan Nah Kalau Dulu Tuhan Pernah Tolong Masa Depan Tuhan 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 Amin Sudara Cuma Kita Lihat Ini Respon Hati Kita Tetap Bersyukur Atau Sebaliknya Makanya Saya Bertemu Banyak Orang Kristen Dan Saya Menemukan Ada Dua Orang Kristen Yang Pertama Orang Kristen Yang Rapuh Anak Anak Yang Gak Matang Orang Kristen Yang Kecil Kerdil Seperti Apa Contohnya Yaitu Dapat Masalah Kecewa Tinggalkan Tuhan Tapi Saya Ketemu Orang Kristen Yang Dewasa Militan Pasukan Yang Radikal Hebat Saya Punya Teman Anaknya Dua Autis Pembar Dua Serjoy Anak Ini Hebat Saya Bersyukur Lewat Anak Ini Saya Mengenal Tuhan Itu loh Kristen Begitu Amin Sudara Saya Punya Teman Orang Kaya Diberkati Cinta Tuhan 15 Tahun Kita Bersahabat Dua Tahun Yang Lalu Dia Di Penjara Karena Dia invest 30 Miliar Dia Ambil Sama Orang Ditipu Dia Yang Nipu Masuk Dia Penjara Dan Menang Yang Nipu Bayangin Hukumnya Begitu Mengerikan Sekali Di Penjara Bukannya Dia Yang Nangis Saya Nangis Karena Saya Tiga Lihat Sahabat Saya Dimasukin Penjara Karena Dia Tidak Salah Saya Bila Kenapa Kok Bisa Bisa Kenapa Nangis Kok Bisa Sekuat Ini Bagi Saya Masuk Penjara Ini Mujijat Dia Bila Bila Mujijat Kok Bisa Mujijat Dengan Ini Saya Belajar Untuk Ngampuni Orang Itu Dengan Ini Saya Belajar Namanya Kerenan Hati Karena Saya Tahu Pastor Tidak Apa-apa Saya Masuk Penjara Tapi Yang Penting Saya Masuk Surga Kristen Itu Gitu Yang Bercakapkan Amen Kristen Itu Begitu Tapi Banyak Orang Peser Suami Saya Selinggu Tolong Peser Kirimkan Malekat Maut Atau Sambar Petir Suami Saya Aduh Kita Kadang-kadang Begitu Saya Lihat Saya Punya Teman Anak Yang Meninggal Tapi Dia Masih Kuat Masih Melayani Tapi Banyak Orang Gara Kapan Kita Cungko Tiga Tiga Kali Saya Bersaksi Tentang Istri Saya Ini Yang Ketiga Kali Di Gleja Satu Jam Saja Ini Kalau Istri Saya Masih Sakit Saya Panggil Terus 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 Gimana Pro Ya pulang Sembuh Puji Tuhan Salam Salam Galak Ya pulang Nangis Saya Nangis Saya Tahu Kedepannya Proses Saya Apalagi Tapi Yang Saya Mau Katakan Saya Mau Kasih Tahu Sama Saudara Setiap Proses Yang Kalian Adapi Itu Pasti Ada Endingnya Dan Di balik Ending Itu Ada Kemuliaan Yang Berjaya Katakan Amen Nah Kenapa Orang Itu Tidak Selesai Prosesnya Kenapa Orang Itu Tidak Selesai Muter Seperti Orang Seperti Bangsa Sial Di Padanggurun Kenapa Hatinya Tidak Beres Padahal Tinggal Sedikit Lagi Dia Masuk Garis Finis Coba Kalau Itu Saya Bersungkut Mungkin Hari Ini Saya Nggak Lihat Mujijat Tapi Saya Katakan Sama Saudara Itu Bisa Terjadi Semuanya Biar Cepat Cuma Satu Kuncinya Perubahan Pertobat Intropeksi Saya tulis Di Instagram Saya Kemarin Orang Dewasa Ciri Cirinya Adalah Pertobat Dan Tidak Dan Bersyukur Dan Hari Ini Belajar Seperti Daud Hancur Hati Di Dapan Tuhan Dan Doa Saya Semuanya Diberkati Tuhan Proses Pula Ada Tapi Tidak Bisa Mengubahkan Perubahan Hidup Kita Kita Tetap Berubah Menjadi Yang Baik Sesuai Dengan Apa Yang Tuhan Mau Amin Saudara Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus